Intro Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Deddy Kurniawan pada Youtube channel saya Call Deku on Request, dimana saya Deku akan mencoba untuk memperkenalkan, membahas, mendiskusikan serta mendemonstrasikan berbagai aplikasi-aplikasi teknologi menarik yang dapat digunakan untuk proses belajar-mengajar, khususnya dalam memperkaya proses pembelajaran bahasa Inggris Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan tutorial Moodle saya dan saya akan menjelaskan sebuah fitur activity pada Moodle yang dapat digunakan untuk melakukan web conference atau webinar Nah, aplikasi yang saya maksud adalah aplikasi BigBlueButton yaitu sebuah plugin activity yang disediakan oleh pihak ketiga atau third party BigBlueButton dan aplikasi ini bersifat gratis, kita bisa menggunakan server testing mereka untuk melakukan webinar yang secara petrik integrasi secara langsung di Moodle kita saya akan tunjukkan ini adalah activity-nya yang namanya BigBlueButtonPN dan kita bisa download di sini, kemudian kita bisa instalasi tapi yang bisa menginstalasi ini memang adalah pengguna level admin jadi kalau Anda ingin punya BigBlueButton di Moodle-nya itu harus konsultasi dulu ke admin ya nah, sedangkan tampilannya ini sudah saya siapkan di kelas saya tadi ini adalah tampilan dari icon BigBlueButton saya tidak akan menjelaskan secara gamblang bagaimana cara membuatnya tetapi secara konsep langkahnya adalah kita membuat, menyiapkan edit mode dulu jadi mode-nya di edit, mode-nya dulu kelasnya di edit, mode edit kemudian kita tambah activity kalau sudah plugin-nya ada kita tinggal pilih lalu satu-satunya setting yang wajib di sana adalah nama misalnya saya beri nama di sini BigBlueButton for webinar yang lain yang bisa di setting adalah tanggal atau jadwal dari BigBlueButton-nya nah, ini sepertinya karena kelasnya sudah tidak tersedia lagi ini sudah tidak bisa kita lihat tapi kalau jadwalnya masih tersedia maka di sini akan ada kotak atau tombol join nah, saya pikir itu saya tidak akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat kelas webinarnya ataupun mendemonstrasikan bagaimana menyettingnya tapi saya akan mencoba untuk mengilustrasikan atau mendemonstrasikan hasil dari rekaman saya tadi jadi tadi sambil saya melakukan webinar dengan anak-anak saya merekam yang kita lakukan di kelas dan ini akan kita tonton pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses itu terjadi baik, kita langsung saja saya akan mulai saya akan tunjukkan kita akan dengar bagaimana suara presentasi berikut ini nah, ini adalah ruang presentasinya kalau kita lihat di sini ada beberapa komponen saya akan tunjukkan saya akan tunjukkan naik turun ini tadi terjadi karena koneksi internet yang kita butuhkan untuk big blue button ini memang cukup berat ya cukup harus agak bagus koneksi internetnya oke terlepas dari itu saya pikir hasilnya sudah sangat baik kemudian kita juga bisa melakukan chat sambil presentasi jadi kita bisa membuat text based chat kemudian kita bisa membuat chat notes jadi notenya anak-anak dapatkan sebelum mulai dan bahkan kita bisa melakukan polling oke nah dan di tengah ini kita bisa menampilkan sebuah presentasi jadi tadi saya buat presentasi menggunakan microsoft powerpoint menurut manual resminya disarankan menggunakan powerpoint atau microsoft word atau mungkin yang lebih baik yang lebih disarankan adalah menggunakan pdf jadi kita siapkan dulu notes nya atau catatannya berbentuk pdf page ya beberapa halaman dan nanti kita bisa upload ya cara mengupload nya ada disini jadi ada tombol plus di sebelah kiri bawah itu digunakan untuk mengupload materi gitu ya dan kalau sudah berada disini sudah dikonversi kita bisa memaju mundurkan slide nya dengan menggunakan tombol maju mundur disini atau dengan reference nomor halaman ya kita juga bisa memperbesar tampilan atau bahkan bisa memunculkannya secara full screen oke nah di bagian bawah ini ada tombol untuk komunikasi jadi secara default tadi saya sudah setting audionya hidup ya kameranya hidup oke tapi sebenarnya kita bisa menghidup matikan tombol-tombol ini kalau dibutuhkan jadi artinya tidak harus selalu menghidupkan microphone atau bahkan video tadi saya sudah sarankan kepada teman-teman mahasiswa ini untuk kalau mereka merasa kayaknya agak berat dengan koneksi internetnya maka matikan saja video karena dia video membutuhkan koneksi yang jauh lebih baik dan stabil ya nah ada satu tombol lagi yang sebelah kanan ini adalah tombol untuk sharing screen jadi kita bisa langsung men-share seluruh screen kita misalnya tadi saya nanti saya akan demonstrasikan saya tunjukkan kita bisa men-share halaman browser yang kita gunakan kepada anak-anak bahkan aplikasi-aplikasi jadi sangat berguna untuk melakukan tutorial jadi kalau kita mau melakukan tutorial bagaimana membuat ini membuat itu kita bisa share screen kita anak-anak bisa lihat tampilannya nah kalau sejauh ini yang di-share itu adalah presentasi oke kita tunggu sebentar karena saya akan tunjukkan bagaimana prosesnya nah ini jadi ini adalah video-video di mana anak-anak sudah mulai masuk dalam kelas nah jumlahnya juga sudah naik disini sudah ada 17 orang oke saya akan putar audionya untuk beberapa menit untuk melihat atau menunjukkan pada anda bagaimana saya belajar dengan mendengar musik saya belajar dengan musik saya belajar dengan musik jadi apa yang Anda belajar dari musik? apa yang saya belajar dari musik? apa yang saya belajar dari musik? saya pikir maka saya belajar dengan musik berbicara, berbicara, mengenai berbicara tentang berbicara ya, ya tapi itu bukan berbicara pertanyaan kedua adalah apa masalahmu dalam belajar berbicara atau memang kadang tidak bisa dibatalkan artinya kalau ada ya, please Dea tapi kita tidak memantau pengguna yang sedang aktif atau berusaha nah ini accent from another country perlu sekali mengatur bagaimana caranya supaya komunikasi terjadi dengan lancar yaitu dengan cara mengatur permainannya oke, saya tunjukkan ini ini adalah polling jadi kita bisa membuat polling secara sporadis artinya di tengah jalan ketika kita ingin memancing diskusi kita bisa membuat polling bisa yes no bisa true false bisa pilihan ABCD nah disini saya buat custom tadi saya ingin bertanya bagaimana pendapat mereka tentang listening apakah listening itu mudah sangat mudah ya sulit atau sangat sulit oke ini saya bisa buat disini saya langsung ketik oke nah setelah selesai ini nanti kita bisa langsung klik tombol di bawahnya itu start custom poll disini karena saya menggunakan custom poll ya artinya poll yang sudah tersedia itu yes atau no atau true false atau abcd ef gitu ya nah ini saya ingin jawabannya ini bukan abcd tapi adalah berbentuk pernyataan ala liker scale ya nah kita akan bisa mempublishnya ke anak-anak kemudian nanti mereka diminta untuk mengisi dan ini cara satu cara yang cukup baik untuk interaksi di kelas online seperti ini oke ya sebentar lagi akan mulai saya saya besarkan dulu audio nya vocabulary and the other one is the pace ya the speed of the speech right oke now let me start a very short polling ya I want you to answer whether listening is very easy nah di layar ini kita bisa melihat apa yang terjadi proses apa yang terjadi kita bisa memantau berapa orang sudah menjawab misalnya sekarang ini sudah satu yang masuk dan ini memang polinya sifatnya tidak tertutup jadi kita bisa tahu siapa yang sudah menjawab siapa yang belum ya nah oke grafiknya akan terus bergerak seperti ini jadi kita lihat grafik bergerak kayaknya anak-anak saya mayoritas menjawab listing is difficult oke oke nah kita bisa memantau siapa saja yang sudah atau belum mengisi questionnaire nya oke disini masih ada tiga orang yang belum ya nah mungkin kita juga perlu aturan main ya karena kita kalau menunggu polling seperti ini bisa saja tidak maju-maju karena dalam kasus saya barusan ini ada satu anak yang tidak menjawab setelah sekian menit ya mungkin karena koneksi dan segala macam maka saya langsung akhiri dengan mematikan popolnya dan kita punya pilihan untuk publish polling result saya akan hilangkan wajah saya dulu untuk melihat bagaimana bentuknya ya nah kita bisa publish dan nanti hasil publish nya langsung tersedia di presentasi kita jadi seperti dikatakan bahwa ini sebenarnya adalah whiteboard ya pepan tulis kita bisa melakukan banyak hal disini menampilkan data yang kita inginkan atau bahkan kita nanti bisa mencoret-coret dinding ini gitu ya oke nah ini ini adalah hasil polling dari anak-anak tadi oke kita akan dengarkan sedikit apa yang terjadi barusan ya anybody I repeat my question so how would technology make a difference in learning and teaching English ya how can technology help us in learning listening better anybody me sir oke Mayra right Zilhan soal saya jelaskan oh Zilhan oke Zilhan please I think technology can provide many sources for us to nah tadi mungkin belum sempat saya jelaskan atau kalau sudah saya ulangi kembali bahwa pada dasarnya kita sebagai moderator utama bisa melakukan pengaturan-pengaturan tambahan misalnya kita bisa menggunakan list anak-anak disini untuk menunjuk salah satu anak atau mahasiswa untuk menjadi moderator bahkan kita bisa melakukan kalau dalam zoom namanya spotlight kita bisa meletakkan satu anak sebagai orang yang tampil di layar ya jadi instead of us bukannya kita untuk selain kita kita bisa minta mereka jadi kita bisa melakukan presentasi atau kita bisa mengundang seorang anak atau beberapa orang anak untuk menjadi presenter sebagai pengganti ini adalah salah satu cara yang sangat baik untuk melakukan presentasi presentasi grup atau presentasi kelas ya oke oh iya yang di atas ini itu secara internal big blue button memiliki record system jadi kita bisa merekam recording atau hasil dari kegiatan kita webinar untuk di rekam mungkin untuk catatan atau untuk dokumentasi saya tidak melakukan ini tadi karena saya menggunakan screen capture lain untuk atau screen recorder lain untuk merekam hasil kegiatan ini jadi saya tidak gunakan tapi Anda bisa menggunakan recorder secara apa namanya itu secara internal sudah tersedia dalam big blue button halo oke saya rasa kita ada masalah tapi Anda masih bisa mendengar saya? ya sir oke now let's move on to the next slide so nah disini saya melanjutkan dengan presentasi berikutnya nah disini sih kita akan mencoba melihat bagaimana cara menggunakan annotation tool jadi kalau dilihat di bagian kanan big blue button itu layarnya ada tombol-tombol apa namanya itu simbol-simbol ini adalah text editor ya apa semacam untuk simbol kita sebut sebagai annotation tool nah saya bisa melakukan full screen gitu ya membuat full screen jadi nanti anak-anak juga akan melihat tampilan yang lebih full nah dengan menggunakan simbol-simbol disini kita bisa melakukan membuat catatan menggaris-garis ya memberi warna cara default warnanya merah tapi kita bisa ganti dengan warna lain kita bisa membuat garis lurus saja bisa membuat kotak bisa membuat bahkan kita bisa menuliskan teks jadi pada dasarnya anak-anak itu bisa menggunakan layar ini kalau kita izinkan ada pengaturan untuk memberikan mereka izin untuk mencoret-coret jadi kita bisa minta mereka menulis sesuatu di sana atau mungkin dalam hal ini ya mengetik ya kemudian membuat grafik-grafik sederhana titik segala macam ya dan kita bisa pada waktunya kita bisa juga menghapus kalau mau jadi jadi betul-betul mirip dengan popan tulis nah di sini ada pilihan kalau dilihat ada kalau kita buka drawernya ada teks garis lingkaran segitiga nah ini bisa digunakan semua untuk menggaris bawahi nah seperti ini contohnya di baris pertama itu saya coret kata authentic versus ELT resources nah ini adalah satu mekanisme yang bisa kita gunakan ya jadi sambil presentasi saya bisa membuat coretan-coretan ya saya akan hidupkan suaranya melihat apa yang terjadi di kelas ini tadi ESLF is ELT resource because it is designed specifically for teaching and learning listening right but some are authentic like you too yeah which is actually not aimed at teaching or learning listening but you can use that right and there are many other resources I think you are familiar with a TED talk ya full of very wonderful nah satu lagi fitur menarik dari Big Blue Button adalah kita juga bisa menampilkan layar kita sendiri artinya misalnya untuk kebutuhan demonstrasi atau kita ingin menunjukkan website yang kita buka kita bisa men-share sebagian atau bahkan seluruh dari layar monitor kita sendiri ini sebentar lagi akan saya lakukan saya akan mencoba menunjukkan kepada anak-anak bagaimana menggunakan website voice of america learning english ya menunjukkan mendemonstrasikan jadi mereka secara langsung dapat melihat layar saya tadi ada sedikit kendala ternyata video yang saya mainkan dari website yang saya tunjukkan itu ternyata tidak terdengar oleh anak-anak saya juga tidak mengerti kenapa tapi mungkin ada pengaturan yang harus dikerjakan berhubungan dengan audio gitu ya oke kita tunggu sebentar lagi nah ini saya perkecil layarnya kemudian nah tombol yang ada di sebelah bawah sini yang tulisannya share your screen di bawah yang warnanya masih hitam putih itu adalah untuk sharing screen kalau kita klik kita punya pilihan untuk men-share sebagian kecil layar kita mungkin browser kita saja nah disini saya menunjukkan sebuah website yang saya ingin anak-anak lihat atau rujuk gitu ya oke nah ini oke kita dengarkan apa yang terjadi baru disini yang menurut yang menurut yang menurut untuk mengajari bahasa Inggris ya dan untuk metode ini ini digunakan untuk mengajari dan dengarkan jadi anda dapat menemukan banyak video yang menurut yang menurut untuk mengajari bahasa Inggris ya jadi biar saya menunjukkan satu sebagai contoh jadi ini video terima kasih ya ya the title is welcome so you can hear this they are using not really authentic dialect or not really authentic speed so learners even in the beginning level can follow this quite well and anyway it is followed by subtitles ya let me play this for about 2 minutes let's learn English let's learn English nah jadi pada dasarnya ini mendemonstrasikan atau menunjukkan pada kita bahwa kita bisa menggunakan big blue button untuk mengelenggarakan sebuah kelas yang kira-kira full ya virtual tetapi full gitu artinya kita bisa menunjukkan video menunjukkan audio ya memutarkan YouTube video ya menunjukkan website yang kita akses atau juga bahkan mendemonstrasikan penggunaan alat-alat tertentu ya nah ini screen sharingnya saya matikan dan saya masuk ke presentasi saya selanjutnya kita dengarkan sedikit there was a subtitle in which you can read you can follow and then even some of the text are being highlighted right meaning you can follow you can catch up with the the content of the video and the other one I think one of your friend mentioned Randall's ESL Lab this is a very wonderful website with a lot of audio followed by questions right you can check your understanding by answering multiple choice kind of questions and then we also can refer to ESL Lounge yeah so the the previous student I mentioned Randall's ESL Lab and ESL Lounge are particular here as we just have to hear the present what I did we will demonstrate how to use annotation tool to make whiteboard kita yang kita presentasikan ke anak-anak nah kita lihat kalau kita guess kita klik drawernya ada banyak pilihan tadi saya hanya menggunakan garis dan nanti saya juga gunakan kotak jadi kita bisa highlight kita bisa tandai bagian-bagian yang ingin kita highlight atau ingin anak-anak perhatikan ini cara yang baik untuk memberikan signal pada anak-anak bagaimana cara mereka belajar dari catatan yang saya buat ini nah mungkin sambil menunggu video kita ini karena saya melakukan ini artinya saya memutar video ini secara real time dan kalau saya stop saya harus ulang dari awal lagi ini adalah salah satu metode komunikasi kalau dalam teknologi itu kita sebut sebagai synchronous karena dia terjadi secara sewaktu artinya kita melakukan diskusi atau komunikasi secara sewaktu kepada anak ada banyak teknologi yang bisa kita gunakan misalnya ada yang kita kita sebut sebagai chat mungkin kita sangat kenal dengan chat kemudian termasuk webinar-webinar yang sekarang lagi in itu adalah zoom termasuk BBB ini Big Bull Button ini adalah sebuah contoh dari aplikasi komunikasi synchronous ada juga komunikasi yang sifatnya asynchronous atau tak sewaktu misalnya yang paling umum kita kenal itu adalah email kenapa disebut asynchronous tak sewaktu karena butuh waktu antara mengirim kemudian dibaca dan dibalas kembali sedangkan yang synchronous itu terjadi sewaktu artinya kalau setiap kita melakukan sebuah komunikasi kita berbicara orang mendengar dan mereka juga bisa sambil berbicara dan mendengar jadi itu beda antara synchronous dan asynchronous sedikit teori pengantar mungkin untuk kita yang baru mulai mencoba menuruti dunia teknologi dalam pengajaran karena memang sering terjadi kebingungan pada masa sekarang ini ini apakah yang disebut e-learning itu harus selalu yang sifatnya synchronous gitu ya maka orang berbut menggunakan aplikasi web conference padahal sebenarnya kegiatan-kegiatan pembelajaran itu bisa juga terjadi secara asynchronous artinya misalnya anak mengerjakan tugas yang nanti dikumpulkan secara online dan ada waktu atau ada rentang antara mulai mengerjakan apa namanya tugasnya mengumpulkan lalu diberi nilai jadi tidak harus selalu sewaktu karena untuk melakukan yang sewaktu ini kita butuh resource yang lumayan tinggi gitu ya atau kalaupun mau mengurangi sedikit bebannya Moodle memiliki aplikasi bawaan aplikasi standarnya yaitu yang namanya chat jadi kita bisa menjadwal misalnya pagi jam 8 sampai jam 9.40 kita buka chat room anak-anak diminta untuk gabung mereka boleh tanya jawab tentu saja tidak seri interaktif menggunakan big blue button tapi ini adalah sebuah mekanisme yang kita sebut yang saya biasa apa ceritakan kepada teman-teman yaitu kita harus berpikir untuk menggunakan low resource apalagi untuk keadaan di negara kita saat ini yang mungkin tidak semuanya punya teknologi yang cukup artinya ada gap yang cukup apa namanya itu ada teknologi yang ada teknologi gap yang sangat dalam artinya ada yang punya semua alat ada akses teknologi tapi ada juga yang sangat kurang oleh karena itu kita harus berusaha untuk sehati-hati mungkin dalam memilih jenis teknologi yang ingin kita gunakan jadi tidak harus selalu melulu menggunakan teknologi sinkronis berat seperti big bull button ini kita sebut berat karena memang butuh resource yang sangat lumayan artinya mungkin mereka butuh laptop butuh kamera butuh mungkin speaker dan segala macam jadi ini sejujurnya ini kadang-kadang membebani jadi harus kita sebelum mulai mengajar itu kita harus pastikan dulu anak-anak punya teknologi yang mereka butuhkan jadi tidak kita pilih suka-suka kita saja artinya bagi seorang guru itu yang penting bukan bagaimana cara saya mengajar tapi lebih tepatnya adalah bagaimana cara anak-anak bisa belajar jadi berikan kesempatan kepada anak-anak dengan low resource sehingga mereka tetap bisa belajar oleh karena itulah kita punya online learning yang bisa dikerjakan secara mandiri tidak harus selalu multimedia based cukup text based saja yang penting adalah instruksi yang jelas petunjuk yang jelas apa yang harus dilakukan sumber apa yang harus tersedia sehingga tugas dari guru adalah menyediakan materi-materi dan trigger-trigger untuk anak-anak supaya mereka bisa belajar dengan baik dengan teknologi yang artinya tidak terlalu membebani untuk anak-anak nah yang saya tunjukkan sekarang ini sebenarnya adalah yang cukup high resource tapi karena saya sudah mengenal karakteristik mahasiswa saya dan kebetulan kelas yang saya ajar ini memang kelas technology enhanced language learning dimana mereka belajar untuk menjadi guru yang menggunakan teknologi jadi dari awal mereka sudah sadar bahwa mereka harus apa namanya itu memiliki background yang cukup untuk teknologi kalaupun tidak mereka harus belajar dan di kelas yang sebelumnya saya sudah mengajarkan dasar-dasar teknologi jadi mereka itu anak-anak saya ini pada dasarnya sudah siap untuk menggunakan berbagai jenis teknologi yang bisa mereka dapatkan di lingkungan atau konteks mereka jadi kalau cuma untuk menggunakan mobile phone menggunakan laptop menggunakan browser itu sebenarnya sudah biasa nah tapi kita harus pikirkan ini untuk konteks-konteks yang lain jadi kalau Anda mau menggunakan teknologi pastikan bahwa kita sudah menyediakan atau teknologi yang dibutuhkan sudah tersedia kalau tidak menariknya bahwa teknologi selalu memberikan alternatif-alternatif yang beragam untuk kebutuhan yang berbeda makanya dalam kelas yang saya ampuh ini saya selalu dari awal sudah menggerisbawahi bahwa ketika terjadi kekurangan resource kurang sumber daya artinya tidak tersedia maka kita harus memutar akal karena yang lebih pintar itu bukan teknologi tapi manusianya batas dari kemampuan menggunakan teknologi itu adalah batas imajinasi kita jadi kalau imajinasi kita sudah mentok dari awal ya kita tidak bisa ngapa-ngapain tapi kita bisa melakukan banyak hal dalam dalam tel itu ada istilah repurposing dan apa namanya itu repurposing recycling jadi kita bisa recycle materi yang sudah ada materi yang online bisa kita offline yang berbentuk website bisa kita cetak jadi itu sebenarnya sangat tergantung dengan apa artinya sangat tergantung dengan imajinasi kita dan sebagai guru yang terpenting sekarang lagi saya garisbawahi bukan bagaimana cara kita mengajar tapi bagaimana cara anak-anak untuk belajar ini dalam materi yang saya tunjukkan ini saya menutup dengan assignment jadi setelah diskusi setelah tanya jawab setelah presentasi saya memberikan mereka assignment disini mereka punya kesempatan untuk bertanya jawab tentang apa yang harus dilakukan ini sekali lagi saya gunakan annotation tool saya meng-anotasi bagian-bagian penting yang sedang saya jelaskan oke nah saya kembali lagi kepada alternatif makanya dalam visi misi saya untuk mempromosikan computer assist di Indonesia itu adalah untuk memastikan bahwa kalaupun kita menggunakan teknologi memang harus sangat tergantung dengan konteks artinya jangan terlalu memforce ya menggunakan berbagai macam teknologi tetapi ternyata tidak berjalan artinya anak tidak belajar itu juga saya pikir bukan pendekatan yang baik tetapi juga kita sebagai guru sebagai pengajar juga harus berusaha untuk maju ke depan sedikit ya artinya di zaman sekarang ini anak-anak itu yang kita kenal sebagai anak milenial itu adalah generasi digital native mereka lahir sudah dengan teknologi digital dan kita mungkin setengah-setengah kalau seperti saya misalnya setengah jalan saya mulai belajar teknologi tapi ya agak lumayan begitu ya tapi oleh karena itu kita jangan berhenti untuk belajar dan kemudian kita juga bisa menggunakan anak-anak kita itu untuk sumber belajar seperti ini tadi contohnya saya hanya memberikan instruksi pada mereka kalian masuk kalian begini mereka hanya butuh waktu sekitar 10 menit jadi saya kasih tentang tadi silahkan coba untuk login ke moodlenya lalu masuk ke big blue button nah ini mereka bisa mengerjakannya dalam waktu tidak sampai 10 menit hampir semua sudah berhasil login dan di akhir presentasi saya tadi saya lihat ada sekitar 20 sekian orang artinya mungkin sekitar 90 persen anak-anak itu sudah berhasil login masuk dan terlibat dalam diskusi dalam presentasi saya ada sekitar berapa itu sekitar 20 persen lagi yang tidak berhasil saya yakin mungkin masalahnya bisa terbagi beberapa hal bisa jadi karena memang tidak tersedia teknologinya pada saat ini tidak ada koneksi bisa juga karena mereka tidak tahu ada jadwal ini karena kita sifatnya agak sporadis tadi artinya diumumkan ayo kita buat webinar dan mungkin sebagian belum siap gitu ya karena memang situasinya sekarang juga dalam keadaan yang sebenarnya apa artinya kita sedang dalam berada situasi sulit maka kita juga harus memikirkan kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi oleh mahasiswa kita jadi kita harus agak artinya seni kita adalah untuk memilih dan memilah mana komponen-komponen yang layak digunakan bisa digunakan mana komponen-komponen yang terpaksa harus kita hindari dulu untuk saat ini artinya justru dengan e-learning dengan online learning itu kalau menurut saya yang paling penting konsepnya adalah bahwa salah satu kata kunci dari e-learning itu adalah open open itu artinya bukan hanya terbuka untuk siapa saja tapi juga open itu berarti self-paced artinya mereka boleh mengerjakan sesuatu tugas itu dengan kecepatan mereka sendiri tergantung mereka jadi mereka bisa akses dimana saja kapan saja dengan kecepatan mereka masing-masing dengan gaya belajar mereka masing-masing oleh karena itu seorang guru itu harus tugas kita adalah memfasilitasi menjembatani gap-gap yang mungkin masih terjadi seperti tadi kalau teknologinya tidak ada maka apa apa solusi yang bisa kita tawarkan kalau kita tidak bisa secara seragam melakukan sebuah kegiatan artinya timingnya harus serempak nah kalau tidak bisa serempak ya kita harus buat sebuah konsep yang berbeda yang kita sebut sebagai konsep asinkronis nah saya pikir itu saja penjelasan dari saya semoga ini bermanfaat sekali lagi ini bukan tutorial tetapi ini lebih kepada diskusi saya tentang bagaimana proses pembelajaran sinkronis terjadi di Moodle Class dengan menggunakan fitur yang bernama OBS saya pikir demikian jangan lupa untuk subscribe dan like channel saya untuk mendapatkan update-update terbaru saya berusaha sebaik saya untuk melakukan atau membuat video-video yang diharapkan dapat memperkaya proses pembelajaran kita dengan menggunakan teknologi dan sekali lagi saya undang bagi subscriber saya silahkan mengajukan request apa kira-kira permintaan tutorial yang mungkin menarik untuk kita diskusikan untuk demonstrasikan demikian dari saya sampai bertemu kembali dalam video saya selanjutnya terima kasih wassalam selamat menikmati terima kasih